Kami memulai sebuah perjalanan baru Kami ingat tahun 2016 Ingat gak tahun 2016? Ya! Tanggalnya 24 September Biarin aja, biarin aja Sebelumnya teman-teman warga Tanah Merah datang ke rumah Pak Gepis, opaca temen-temen ini tuh Opaca pakainya ya Datang meminta saya untuk menjadi calon di Benul Saya sampaikan yang bisa mencalonkan itu partai Kalau warga gak bisa mencalonkan Jadi warganya harus bilang ke partai politik Bener tidak? Bener! Dan kemudian terjadilah proses Lalu pada tanggal 23 September 2016 Didaftarkan di KPU Dan di hari pertama melakukan sosialisasi Tempat pertama yang didatangi adalah Tempat mana? Hari ini hari pertama kampanye Tempat yang dimulainya dari? Mulai dari mana? Tanah Di tempat ini dulu warga dikepinggirkan Air minum tidak bisa masuk Betul? Betul! Kampung-kampung tidak dibangun jalannya Betul? Betul! Tidak ada tempat pembuangan air Betul? Betul! Rumahnya punya izin tidak? Tidak! Pada waktu itu kami sampaikan Bahwa ikhtiar kita adalah menghadirkan keadilan Dari Tanah Merah dimulai untuk Jakarta Dan Alhamdulillah janji-janji itu dilunasi di Tanah Merah Hari ini kami memulai perjalanan baru Dan apa yang kami ikhtiarkan masih sama Kita ingin membawa misi yang sama Ketika di Jakarta dulu misinya adalah menghadirkan keadilan Sekarang kita bawa misi itu ke tingkat nasional Sebagian mana dulu kita berjuang untuk Tanah Merah Insya Allah perjuangan ini akan dibawa untuk level nasional Tadi selendangnya dimana tadi? Tadi di panggung yang pertama Rupanya dua panggung disini ya Dua panggung Tadi di panggung yang pertama Saya diberi selendang Ini selendangnya dua yang saya terima Pada waktu itu dipesanin Pak Anies saya beri selendang Untuk menggendong anak-anak Jakarta Sekarang Jadi kasih selendang lagi Insya Allah untuk menggendong anak-anak kita Supaya tidak butuh sekolah Supaya anak-anak kita bisa pendidikan sampai tuntas Supaya mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik Jadi ini adalah amanat yang kami akan bawa Dalam sebuah perjuangan Dimulai dari tanah Yang selama ini berpuluh tahun Dikepinggirkan Dimarjinalkan Sekarang Tanah Merah sudah menjadi tempat yang dihormati setara dengan kampung-kampung yang lain Dan saya Kita semua tahu disini ada IMB sekarang bukan? IMB ini harus dipertahankan terus Supaya saudara-saudara semua bisa tetap tinggal dengan tenang Saya mohon doanya kepada semua Perjalanan ini adalah perjalanan panjang Nanti pada tanggal 14 Februari 2024 Bangsa Indonesia punya kesempatan menentukan arah baru Saat itu hanya lima jam Mulai jadi jam 8 pagi Sampai jam 1 siang Lima jam itulah rakyat Indonesia menentukan lima tahun ke depan Apakah kita akan meneruskan kondisi sekarang Atau kita mau melakukan perubahan? Apakah kita ingin meneruskan seperti sekarang Atau perubahan? Ibu-ibu, bapak-bapak Kebutuhan pokok Harganya murah atau mahal Kita teruskan yuk Kita teruskan yuk Perlunya apa? Lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan sulit atau mudah? Kita teruskan yuk Teruskan Perlunya apa? Yang membawa perubahan nomor berapa? Jadi pilihnya yang mana? Tuh diingat-ingat tuh Waktunya cuma lima jam Dan jangan dicualbelikan hak untuk menentukan kelima tahun yang depan Siap? Ini lima tahun itu jangan dijualbelikan Kalau dijualbelikan nanti kita menyesal Dan ketika menyesal kita harus nunggu lagi Cuma lima jam waktunya tuh Jam berapa mulai ya? Lapan Selesai jam? Waktu udah cuman itu aja Tapi dari lima jam itu Lima tahun ke depan ditentukan arah kita Mari kita dorong perubahan Siap? Tanah Merah sudah menyaksikan Saya meminta kepada warga Tanah Merah Menjadi bagian dari perjuangan ini Ceritakan pengalaman Anda Karena pengalaman teman-teman adalah pengalaman yang otentik Bukan pencitraan Ini kenyataan Bukan sekedar kosmetik Ini otentik Betul tidak? Karena itu Kami sengaja mulai dari sini Minta restu kepada teman-teman semua Seluruh semua warga Tanah Merah Yang Alhamdulillah sudah berjuang bersama lima tahun terakhir kemarin Doakan perjalanan kami dapat kemudahan Amin Dan bersama kita semua Teman-teman sekalian Hadir dari partai pengusung Ada tiga partai pengusung Apa namanya? PKS Apalagi? Nasdem Lalu? PKS Ini namanya partai pengusung Ada juga yang mendukung tambahan dua Ya dari umat sama Masyuki Nah saya ingin juga memperkenalkan Hadir bersama kita Adalah Timnas Amin Kalau boleh Timnas Amin berdiri Berdiri Menghadap ke belakang Nah Ini Timnas Amin Doakan Timnasnya sukses Amin Doakan agar kelancar semua urusannya Amin Dan insya Allah Perubahan ditakdirkan Hadir di Indonesia Terima kasih kepada Bapak-Ibu Para anggota Timnas yang saya hormati Dan gue semuanya Titip ya Tanah merah Tetap buyuk Siap? Siap Tetap akur Siap Tetap rukun Ya Ijinkan kami meneruskan perjalanan Karena masih panjang nih perjalanannya Tapi mulainya dari Mulainya dari Insya Allah dari Tanah Merah Membawa misi keadilan Untuk seluruh rakyat Indonesia Nanti insya Allah doakan kami bisa kembali lagi ke sini Dan buat seluruh warga Saya berharap Apa yang sudah kita kerjakan kemarin sama-sama dipertahankan Siap ya Nanti 14 Februari pilih nomor Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya